Intro Acara akhirnya adalah Haflah Tasyakur Lil Imtihan Kenapa kita pakai Haflah Tasyakur Lil Imtihan Karena harapan saya itu ada kesinambungan Jadi anak-anak itu belajar bukan hanya di jenjang sanawiyah saja Karena kita sudah ada lembaga pendidikan formal Di pondok pesatren kita ini yaitu Aliyah yang berdiri satu tahun yang lalu Dan tentunya sebagai kakak tertua kita yaitu SMK Alamin Harapannya kita pakai imtihan itu adalah Bentuk ujian kenaikan jenjang dari jenjang kelas 9 sanawiyah Nanti bisa dilanjutkan di kelas 10 Aliyah atau SMK Alamin Saya berharap untuk ya terjejah itu minimal Satu rombel lah untuk bisa masuk di aliyah Karena apa aliyah yang harus kita support ke sana Karena meskipun dari sisi jenjang itu adalah Lebih atas dari sanawiyah Tapi dari sisi lahirnya itu lebih dulu sanawiyah Sehingga harus kita support semaksimal mungkin Untuk bisa ya sama-sama Berjalan bersama-sama Dari sisi jumlah siswa Tentu nanti akan dibarengi dengan kualitas Yang harapannya bisa signifikan Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini Hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 Putra Putri kami telah diwisuda Meskipun dalam 2 tahun ada hambatan Dengan adanya COVID-19 Syukur Alhamdulillah Kita ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Maupun Ustadz Ustadzah Yang telah setia membimbing mendidik Putra Putri kami Dan pesan terakhir Mari Putra Putri kita Selaku orang tua Kita bekali ilmu Putra Putri kita Bekal ilmu agama Karena apa? Zaman era globalisasi seperti ini Ilmu agama sangat penting Sangat bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman yang tidak kembali lagi ke Pondok Alami Yang saya rasakan adalah agia, senang Karena bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bertemu dengan orang tua Dan ini adalah momen-momen langkah dalam hidup kita Terus ini senang juga karena ini termasuk acara yang besar, meriah dari sebelum-sebelumnya Pondoknya senang Tundukkanlah kepalamu, wahai teman-temanku Sebab orang-orang yang lebih mulia tidak pernah mengajarkan kesombongan Tetap jaga diri baik-baik Selamat melanjutkan ke jenjang selanjutnya Tetap belajar Tetap jadi seperti padi, merunduk walaupun berisi Terima kasih